Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membuat UTS Atau UAS Dengan mudah dan menyenangkan Menyambung tutorial Terdahulu mengenai Bangsoal Kali ini kita akan Mengkombinasikan pengetahuan kita yang kemarin Dengan import Soal dari Microsoft Word Kita mulai Saya disini menggunakan Kelas simulasi e-learning Maba 2020 Untuk langkah pertama Klik Turn editing on untuk Menampilkan tombol Add activity Jadi saya misalkan untuk membuat UTS itu di topik keempat Atau saya tambahkan topik terbaru menjadi topik 5 Satu topik saja Saya buat judulnya Saya buat judulnya UTS Untuk description nya Untuk description nya Seperti yang biasa Dalam memberikan soal Saya memberikan Alaman seperti ini Jadi untuk di description Saya ambil dari sini saja Petunjuk Pastikan Petunjuk berdoa sebelum mengerjakan ujian Default Diskologi Bekerjalah sendiri Dan tidak diperbolehkan mencontek Dan seterusnya Jangan lupa Mengklik Display description on course page Agar Dari sisi mahasiswa Mereka melihat Petunjuk yang diberikan oleh dosen Kemudian timing nya Kapan dilaksanakan Test tersebut Jadi untuk simulasi ini Saya misalkan Saya akan menggunakan Di tanggal 9 November Pukulnya pukul 17 Ya sebenarnya jadwal ini Tidak ada ya Setelah ujian kita Mungkin sampai jam 4 sore Kemudian di enablekan Untuk batasnya Tanggal 9 juga Pukul 18 Jangan lupa Klik grade Jika belum mempunyai Kategori disini Tidak masalah Yang penting Item allow it Itu dibuat satu Agar mahasiswa yang telah submit Tidak bisa lagi Mengedit Jawabannya Dan juga untuk memudahkan Dosen dalam Memeriksa jawaban Karena tidak ada Jawaban mahasiswa yang ganda Layout Biarkan seperti default Kemudian simpan dan kembali ke course Jadi dalam tab pembuatan soal Pertama buat dulu halaman soalnya Kemudian baru Diisi Item Itemnya Langkah selanjutnya Klik UTS Seperti ini Sekarang kita lihat Untuk mengecek kembali Ada sini Keterangan Item allow it 1 Boleh Boleh mereka Mengerjakan hanya sekali Kemudian Quiz will not be available Until Monday 9 November 20 Pukul 5 PM Artinya Kuis ini akan tersedia Pada pukul 5 sore Pada tanggal 9 November Dan ditutup Pukul 6 PM Jadi disini ada kesalahan 6.51 Kita bisa kembali ke awal Kita Back aja kembali Kita masih bisa Mengedit setting Seperti ini Edit Edit setting Misalnya ada yang Terlupakan Atau terlewatkan Sini yang mau diganti Adalah timing Yang kita buat 18.00 Jadi Kuis ini akan berakhir Pada pukul 6 sore Jangan lupa Simpan Untuk course Selanjutnya Klik UTS Untuk mengisi Item-itemnya Kali ini Kita akan menggunakan Fitur Fusion Bank Fusion Bank ini Kita akan Gunakan Agar Dimudahkan Dalam mengisi Kelas-kelas Parel Kita akan menggunakan Fitur dari Import Oke Kita mulai Kita buka Notepad Karena notepad ini Merupakan Pengolah kata Yang tidak Memiliki format Di dalamnya Seperti Ball Atau yang lain Untuk underline Oke Kita Mulai Kita buka kembali Soal Kemudian Kita kopas saja Seluruh soal ini Seperti disini kan Sebutkan alamat Website URL Dan lain-lain Sampai ke soal 5 Tinggal kopas Jadi disini kita banyak Bermain dengan Copy paste Pastekan disini Kemudian Nomornya kita buang Kita hapus Nomor 2 Nomor 2 juga Seperti itu Kita hapus Kita hapus Ingat tidak Menyesakan nomor lagi Karena nomor Secara otomatis Akan diberikan Oleh sistem Jadi setelah Pertanyaan 1 Sebutkan tadi ini Kita tutup dengan Kurung kurawal Seperti ini Dan tutup Kemudian tekan enter Beri jarak Di antara soal 1 Dan soal 2 Demikian seterusnya Buka kurung kurawal Tutup kurung kurawal Tekan enter Soal ketiga Dan juga Enter Soal keempat Kurung kurawal Buka tutup Kemudian Soal terakhir Soal kelima Kemudian simpan Dengan nama CTS Seperti disini Saya bikin saja UTS Simulasi Saya simpan Jadi kita sudah ada File simulasi ini Di folder My document Selanjutnya Kita akan Men Import Klik Import disini Disini banyak Pilihan Jadi kita Tidak bisa Sembarangan Memilih Seperti icon Format Seperti apa Klik yang jelas Kita bisa Mengarahkan Kursor Di tanda tanya Jadi disini Yang kita gunakan Adalah GIF format Seperti ini Jadi jangan lupa Conteng Klik GIF format Karena format ini Yang bisa kita gunakan Dalam Mengenai persoal Kemudian kita pilih Just file Kita ingat tadi Kita simpan Di my document Kita soalnya Namanya tadi UTS Simulasi Oke Kita upload File Kemudian Kita import Jadi Kita lihat disini Soal 12345 Otomatis Sudah terimport Disini Klik continue Disini Kita lihat Default SMABAL 2025 Dan burung 5 Artinya Ada 5 Soal Yang sudah Berhasil Di import Kedalam Mata kuliah Atau Kelas Simulasi Ini Disini Kita bisa Lihat Ada 12345 Soalnya Kemudian Kita akan Masukkan Soal Tadi Kedalam Quiz Kita klik Edit Quiz Disini Untuk Menambahkan Soal Silahkan Diklik Add Kemudian Pilih From Question Bank Jika Kita memiliki Banyak Soal Kita bisa Menggunakan Random Question Katakanlah Kita ada 10 soal Dan kita Mau mengajak Sembarang Dari 10 Adalah 5 Yang akan Ditampilkan Tapi untuk Lament Link Kita menggunakan Hanya From Question Bank Karena Sudah Baku Dari Robi Kita Gunakan From Question Bank P55 Yang kita Gunakan Silahkan Klik Satu Tombol Di atas Agar Semua Terseleksi Masukkan Kedalam Add Question To Quiz Masuk Hanya Tinggal kita Setting Misalnya Kita Ini Maximum Grade 25 Atau 30 Kita Bikin 25 Katakan Tekan Enter Kemudian Ini Menjadi Masuk Soal Bobot Saya Gunakan Sini 5 Sini Selesai Sudah Mengimport Soal Tentikan Juga Jika Kita Mempunyai Kelas Paralel Misalnya Ada Kelas B Kelas C Atau Kelas D Silahkan Gunakan Langkah Langkah Saya Suri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax